Selamat pagi wikub adik-adik, apa kabarnya? Sehat-sehat ya? Oke, semoga sehat untuk kita semua. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mengayakan sesuatu. Hmm, apa ya? Ada yang tahu? Yes, betul. Kita akan mengayakan Jumat Agung. Hari kematian Tuhan Yesus dan Pasca. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ini diambut. Hari kematian Tuhan Yesus dan hari kebangkitannya. Kita akan melakukan banyak sekali kegiatan hari-hari. Nah, seperti itu. Adik-adik, adik-adik tahu nggak? Apa yang diambat sama kakak-kakak guru sekolah-guru sebagai tema ya? Tema untuk tahun ini, Pemba Pasca 2022 untuk sekolah minggu diambil dari rongan 8, raya 38-39. Kita akan bacakan ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, Baik yang di atas maupun yang di bawah, Ataupun sesuatu mahluk lain tidak akan dapat memisahkan kita Dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, kakak guru sekolah minggu udah mulai rancang nih. Yaitu Pasca tahun ini. Lalu mengampil satu tema. Nama temanya adalah Unseparatable. Nama temanya adalah Unseparate. Atau disingkat sama kakak-kakak guru sekolah minggu, AS. Artinya apa? Tuhan dan kita semua manusia adalah jadi satu tidak terpisahkan. AS artinya kita. Aku, kalian, adik-adik, sama Tuhan. Gitu. Itu tema untuk tahun ini. Jadi, adik-adik persiapkan semuanya ya. Oh iya, ada satu hal yang unik adik-adik untuk tahun ini yang beda banget. Nah, akan ada Prapaskah. Wah, ada kegiatan Prapaskahnya wadah. Apa itu ya? Kegiatannya adalah... Oh, aku coba ceritanya nih. Ini dia kegiatannya. Lama cerita Pasca keluarga sekolah minggu. Nanti, papa, mama, adik, kakak, semuanya akan menceritakan satu kisah sekolah minggu yang bertemakan Pasca atau sesuai dengan tema yang abang bilang. Yang abang bacakan tadi. Tentang Roman 8-38-39. Nantinya akan ada syarat-syarat lainnya. Itu nanti akan dikirim sama guru-guru sekolah minggu. Bukan anak-anaknya sama apa-apa sekolah minggu lagi di kelas masing-masing. Tapi yang pasti, kakak ini pasti akan seru. Karena akan melibatkan semua anggota keluarga. Pasti rame. Seru banget. Nah, ada juga loh pemenangnya. Mungkin akan ada satu yang menarik. Oke, adik-adik. Tetap ikuti terus. Apapun yang ada di pengumuman-pengumuman sekolah minggu. Jangan sampai ketinggalan. Tapi kalau ketinggalan, jadi gak ikutan. Kalau gak ikutan, jadi gak ikut seru-seruan dong. Oke, adik-adik. Sekian warta sekolah minggu. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus mengasihimu. Selamat hari minggu.